Aku deg-degan banget Apa yang mau Pak Jeffrey bicara Apa aku harus kembali pada Novia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama Mimin ya Yang seperti biasa akan mengulas dan prediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana Jeffrey yang kembali menemui Novia Dimana Jeffrey yang akan mengembalikan HP Novia Dan sekaligus Jeffrey pun menanyakan apa rencana Novia kedepannya setelah dirinya hamil ya guys Dan pada saat ini Jeffrey yang memberikan foto USG milik Novia Dan menanyakan kepada Novia apa rencana Novia dan juga hakim kedepannya ya Padahal yang sebenarnya Jeffrey pun tidak rela jika Novia harus kembali kepada hakim Karena Jeffrey tidak mau Novia akan terus merasakan pengkhianatan dari hakim ya guys Dan sepertinya Novia pun akan mengatakan jika dirinya akan merawat dan membesarkan anaknya sendiri Tanpa mengharap bantuan dari hakim Karena sepertinya Novia pun tidak mungkin untuk mengatakan jika dirinya akan rujuk dengan hakim kepada Jeffrey Walau bagaimanapun Novia pun sangat mencintai Jeffrey Apalagi Novia sudah tahu jika Jeffrey pun mencintainya ya guys Dan Novia pun tidak ingin jika Jeffrey akan merasa terluka jika Novia nanti kembali kepada hakim Setelah apa yang selama ini Jeffrey korbankan untuk Novia ya guys Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menentikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode sebelumnya hakim yang mendatangi Jeffrey dan membahas soal kehamilan Novia Dimana hakim yang menanyakan kepada Jeffrey Bayi yang ada di dalam kandungan Novia adalah anak Jeffrey ya guys Dan sepertinya disitu Jeffrey mengatakan sesuatu kepada hakim yang membuat hakim merasa sedikit merasa bersalah Karena terlihat saat ini hakim yang merasa stres dan kacau bahkan dirinya sempat berpikir Apakah dirinya harus kembali kepada Novia setelah dirinya melihat saat ini Tami yang diharapkan justru kembali kepada Joe Tapi sepertinya Novia dan orang tuanya tidak akan pernah menerima lagi kembali hakim ya guys Setelah apa yang hakim lakukan selama ini kepada Novia Lalu kemudian di sisi lain Joe yang tunjukkan perhatiannya kepada Tami bahkan Joe memberikan seikat bunga untuk Tami ya guys Namun Tami yang masih teringat dengan hakim Tami mengucapkan terima kasih kepada Joe dengan menyebut nama hakim Tampak wajah Joe yang kecewa karena Tami masih memikirkan hakim ya guys Dimana Naima pun yang bertanya kepada Joe karena mengetahui kondisi Joe dan Tami saat ini Tapi Joe pun menjawab jika dirinya merasa bahagia dengan keadaannya sekarang Meskipun pikiran Tami selalu ada hakim Tapi setidaknya Joe bisa selalu dekat dengan Tami ya guys Dan dimana Jepri yang lagi-lagi menjadi pelindung untuk Novia Jepri yang mengajak Novia untuk membahas sesuatu dan itu membuat Novia merasa deg-degan ya guys Karena Novia merasa penasaran apa yang akan Jepri katakan kepadanya Disitu terlihat Jepri yang mengembalikan foto USG milik Novia dan bahkan Jepri bertanya kepada Novia Apa rencana ke depan Novia bersama hakim ya guys Disitu Novia pun seketika terdiam Novia tahu jika Jepri berkata seperti itu Ada rasa kecewa jika suatu saat nanti Novia kembali kepada hakim ya Tapi sepertinya Novia pun akan mengatakan Jika dirinya tidak akan pernah kembali lagi kepada hakim Meskipun saat ini Novia mengandung anak hakim ya guys Novia dan orang tuanya akan merawat dan membesarkan anak Novia Tanpa berharap bantuan dari hakim dan juga keluarganya Dan semoga saja jawaban Novia bisa membuat Jepri kembali bersemangat Untuk memperjuangkan cintanya demi Novia ya guys Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru Dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton